Polres Wonogiri mengundang pemuda LDII untuk mengikuti deklarasi menolak unjuk rasa dengan kekerasan. Deklarasi tersebut diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Undangan deklarasi tersebut dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa dan karyawan perusahaan di Wisma Saraswati, Wonogiri pada 19 Oktober lalu. Turut hari dalam acara itu, PLP Bupati Wonogiri, Edi Santosa, dan jajaran Verkominda Wonogiri lainnya. Sebagai saran kami kepada pemuda LDII adalah salah satunya jaga sportivitas, jaga stabilitas Wonogiri, jaga sinergisitas antara LDII, pemuda LDII, dan pemerintah Kabupaten Wonogiri. Sehingga dengan adanya sinergisitas ini dapat menciptakan situasi kondisi yang aman, yang nyaman, yang tentunya terkendali. Dan tentunya akan menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Kabupaten Wonogiri. Dalam kesempatan itu, peserta mengucapkan deklarasi damai dan mendukung TNI Polri dalam menjaga kedamaian negeri. Pemuda LDII diwakili oleh Weda Indra Giti dan Agung Susanto, Sekretaris DPD LDI Wonogiri. Selamat dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Wonogiri. Dalam rangka diklarasi damai ini, kami ingin suka energi dengan pemerintah bahwasannya dalam rangka menunjukkan kondisitas yang baik, terutama ini menjelang juga pilkada dan marahnya demo di berbagai daerah ini. Kami tetap menghimbau kepada warga LDI dan khususnya pemuda LDI untuk mengedepankan sikap yang arif, bijaksana, dan semua permasalahan itu bisa disekan dengan musyawarah. Deklarasi damai tersebut diharapkan agar tak ada unjuk rasa di Wonogiri yang dilakukan dengan kekerasan untuk menjaga wilayah Wonogiri tetap kondusif. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.